Sedikitnya lima orang pelaku penyalahgunaan narkotika hingga pelaku kejahatan jalanan diamankan tim gabungan Polresta Bengkulu pada operasi Pekat 2024. Polisi turut menyita 884 botol minuman keras berbagai merek dan 394 liter tuak yang akan dimusnahkan setelah proses hukum. Operasi yang digelar selama 14 hari ini bertujuan menekan aksi kriminalitas dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat selama bulan Ramadan. Kegiatan operasi penyakit masyarakat ini dengan target adalah minuman-minuman keras masyarakat atau oknum yang membawa senjata tajam dan senjata api dan benda-benda berbahaya lainnya. Pemasuk di dalamnya juga ada kegiatan pekelahian. Selain operasi Pekat, polisi turut mengamankan ratusan kendaraan hasil dari operasi keselamatan nala. Kendaraan yang terjaring razia ditahan selama 3 bulan dan diberi sanksi tilang.